Ketua BPOKK Partai Demokrat, Herman Khairan mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait jatah menteri di kabinet pada pemerintahan mendatang. Herman menegaskan Partai Demokrat tidak akan mengintervensi Prabowo dalam menentukan jatah menteri untuk Partai Koalisi Indonesia Maju termasuk isu Partai Demokrat mendapatkan jatah 3-4 menteri. Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa penentu menteri di kabinet merupakan hak prerogratif Prabowo sebagai Presiden terpilih. Oleh karena itu, Demokrat memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan kriteria, portofolio, dan jumlah kabinetnya. Herman juga mengatakan Partai Demokrat mendukung penuh langkah Prabowo membentuk Zaken Kabinet terutama dalam merealisasikan program-program prioritas dan andalan Prabowo Gibran. Adalah urusan, itu hak prerogratifnya Presiden. Jadi berilah kekeleluasaan. Beliau untuk menentukan kriteria, menentukan portofolio, menentukan jumlah kabinetnya, menentukan apapun karena itu menjadi hak prerogratif. Bahkan di dalam revisi Undang-Undang Kementerian dan Lembaga diberi kewenangan penuh kepada Presiden. Enggak kak Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Jadi, bagi Demokrat tentu tidak ingin mengganggu pemikiran beliau sebagai Presiden dalam menentukan jumlah dan kriteria, ya diserahkan saja. Dan pada akhirnya nanti kita tunggu apa yang akan diumumkan oleh Presiden pada waktu. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Terima kasih.